Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu anasirrofil anbiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Hewan adalah merupakan makhluk hidup yang juga ciptaan Allah SWT Oleh sebab itu, sesama makhluk hidup tidak diperbolehkan saling menyakiti Akan tetapi, memang ada beberapa hewan yang boleh dibunuh di dalam ajaran Islam Lantaran berbahaya, buas, liar, ataupun sebab lain karena mengancam keselamatan manusia Seperti ular dan kale jengking Juga ada hewan yang memang di dalam Islam tidak boleh dibunuh Seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat Larangan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Dimana Rasulullah melarang membunuh empat macam hewan Semut, lebah, hudhud, dan surat Hadis ruwayat Abu Daud Kemudian ada pula hewan yang jinak dan diperbolehkan untuk dipilihara Seperti kucing Dan kucing termasuk hewan kesayangan Rasulullah Nah, kita pasti ingin mendapatkan berkah di dalam kehidupan kita Maka ada hewan apabila masuk rumah Akan menjadi berkah ataupun menjadi tanda ridu Allah kepada kita Tentu salah satu untuk mendapatkan berkah tersebut Harus kita menyayangi hewan ini Dan memang semestinya semua hewan harus kita sayangi ataupun kita kasihi Namun ada hewan yang spesial Karena mulutnya selalu berzikir kepada Allah Maka apabila hewan yang satu ini kita kasih sayangi Kita berikan makan Maka akan mendapatkan berkah dari Allah SWT Nah, lantas hewan apakah yang membawa berkah Dan menjadi sebab turunnya ridu Allah apabila masuk ke dalam rumah kita Yaitu adalah semut Sebab hewan yang satu ini tidak pernah berhenti dan selalu berzikir kepada Allah Memang semua yang ada di alam semesta ini Bertasbih kepada Allah Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 61 dijelaskan Bahwa semua yang ada di alam semesta Baik yang di langit dan di bumi Bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing Tetapi hewan yang satu ini yaitu semut Tidak pernah putus untuk bertasbih kepada Allah Oleh sebab itu Janganlah pernah membunuh ataupun mengusir semut dari rumah kita Sebab dia akan mendatangkan keberkahan dan ridu dari Allah SWT Dan dianjurkan untuk memberinya makan yaitu setiap pagi Nah, kadang kita merasa terganggu dengan hadirnya semut Tetapi janganlah sampai membunuhnya Karena semut adalah hewan yang terus-menerus bertasbih kepada Allah Ataupun jika Anda mau beraktivitas Khususnya di pagi hari Bawakanlah gula sedikit Mana tahu ada semut Maka bagilah kepadanya Apabila semut yang kita beri makan tadi bertasbih Maka Allah akan menyebut nama kita Saat Allah menyebut nama kita Niscahaya ridunya akan turun Sehingga hidup kita akan selamat dunia akhirat Ada satu kisah di mana Rasulullah SAW bersabda Bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi Kemudian nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut tersebut untuk membakarnya Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu Lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih Hadis Ruwayat Muslim Nah sahabat channel berbagi ilmu yang merahmati Allah Maka dari itu bahwa kedatangan semut ke rubah kita Bisa jadi tanda keberkahan dari Allah SWT Apabila juga kita memberi makan pada semut tersebut Semoga bermanfaat Wallahu aklami so'ab Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh